Bacaan di Turgi Minggu 4 Februari 2024, hari Minggu Biasa ke-5. Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ujilah Tuhan, yang menyambuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh, bermasmurlah bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah, dan layaklah memuji-muji dia. Tuhan membangun Yerusalem, ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Ujilah Tuhan, yang menyambuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyambuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Ujilah Tuhan, yang menyambuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita, dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Ujilah Tuhan, yang menyambuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya. Supaya sedapat mungkin, aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu, aku lakukan demi Injil. Agar aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum Yesus dengan Jakobus dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus Yesus pergi ke tempat perempuan itu Dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia Lalu lenyaplah demamnya Kemudian perempuan itu melayani mereka Menjelang malam Sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus Semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu Di depan pintu Yesus menyembuhkan banyak orang Yang menderita bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara Sebab mereka mengenal dia Keesokan harinya Waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Tetapi Simon dan kawan-kawannya Menyusul dia Waktu menemukan Yesus Mereka berkata Semua orang mencari engkau Jawab Yesus Marilah kita pergi ke tempat lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana pun Aku memberitakan Injil Karena untuk itu Aku telah datang Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea Memberitakan Injil Dalam rumah-rumah ibadat Dan mengusir setan-setan Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Christus Terpujilah